Halo Sobat Easystock, kita membahas rekomendasi saham dari Ajab Sekuritas Ada yang berdasarkan alsa teknikal, ada 4 saham Dan 3 saham berdasarkan margin trading Ini untuk hari selasa besok ya Di tanggal 23 Agustus Saham Avia, PTBA, MSIN, INDI, TAPG, dan MAPI ELSA Oke, kita lihat dulu saham yang berdasarkan margin trading Tapi sebelum itu, kalau Anda perhatikan ada buy price, target price, sama stop loss Kalau Anda hitung itu, kapan Anda beli, dan kapan Anda jual di target price, dan kapan Anda stop loss Itu Anda profit kurang lebihnya 34%, kalau Anda loss kurang lebihnya juga 34% Jadi, kalau saham-saham itu memiliki secara analisa fundamental ya, memiliki upside atau prospek yang bagus ke depannya Artinya punya potensial upside keuntungan, capital gain yang besar Alangkah ruginya kalau Anda lepas di keuntungan cuma 4-5% Kalau dia bisa sampai 2x, 3x, 100%, 200%, dan lain sebagainya Sangat rugi kan kalau kayak gitu Anda juga tidak bisa main masuk, lepas, masuk, lepas gitu Keluar masuk, keluar masuk lah artinya gitu Artinya pada saat Anda masuk lagi, itu harga pasti sudah naik ya Berarti Anda kehilangan momentum Harga semakin naik kan pasti, kalau memang trendnya naik Oke, kita akan membahas dengan analisa fundamental Memanggunakan bukunya Warren Buffett Eh, bukunya Benjamin Graham Security Analysis dan Intelligent Investor Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham Dan Sobat Easy Stock saat ini Anda bisa mendownload aplikasinya Melalui Google Play Store namanya Easy Stock Di aplikasi itu akan menunjukkan harga saham saat itu Dan nilai wajar tertinggi dan terendahnya Anda bisa masuk ke Google Play Store Anda ketik Easy Stock dan Anda akan download hasilnya seperti ini Oke, kita lihat saham Elsa Ini ada sekitar 800, hampir 800 ya Saham yang sudah listed Kalau Anda baca di sini, closing price-nya 298 Nilai wajar tertinggi bisa di atas 500 Artinya, upside-nya bisa sampai 80% Dan penurunannya itu tipis sekali, cuma 3 rupiah Oke, laporan keuangan Q1 Kalau kita lihat financial ratio-nya Return on equity-nya hampir 2% Artinya, ROE setahunnya masih kurang dari Masih di bawah benchmarknya 10% Dato equity-nya di bawah 1 bagus Profit margin-nya kecil sekali di sini Jadi, profitability-nya memang kecil Elsa Jadi, karena dia punya upside yang lumayan tinggi Ya, mungkin kalau Anda di trading Lebih baik Anda pasang sedikit lebih lama Tapi bukan untuk jangka panjang Paling nggak Ya, kira-kira dalam waktu kurang dari sebulan lah Kira-kira seperti itu Atau lebih dari sebulan Untuk Elsa ya Terus kemudian Sama apalagi MAPI TAPG MAPI 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 perusahaan retailer ya Eksklusif Nah, ini nggak ada upside-nya ini Udah terlalu tinggi Ini harga Rp1.065 Sedangkan Harga nilai wajarnya cuma Rp8.70 Laporan keuangan Q4 Growth-nya udah bagus 7% Return on equity-nya kecil Profit margin-nya rendah sekali Data equity-nya nggak bagus Di atas 1 Nah, ini harga udah ketinggian orang Sekarang kita lihat Saham lain TAPG TAPG Ada upside 7% Kecil banget Dan downside-nya malah bisa 40% turunnya Kita lihat disini Q4 Laporan keuangan Apa, revenue growth-nya 5% bagus Nah, disini Kenapa ya Terjadi Gap Yang tinggi Antara nilai wajar Tertinggi Dan nilai wajar terendah Disini anda bisa lihat Net current asset-nya 2,3 triliun Dia bisa nutup Pasti Untuk hutang jangka pendek Ada Selisih sekitar 700 miliard ya Tapi kalau suruh Nutup hutang jangka panjangnya Yang 3 triliun Ya udah pasti Neracanya deficit kan Makanya gapnya jadi Lebar Sekarang kita lihat lah Financial ratio Return and equity-nya Bagus Di atas benchmark 15,3 Profit margin-nya juga bagus ini Detail equity-nya bagus Nah, sebetulnya bagus Cuma kemahalan Kemahalan ini Harga sahamnya Kalau dia 6% Eh, revenue growth 5% Saya pikir masih Wajar lah Dan cukup-cukup Optimis lah 5% Oke Abis dari APG MAPI Udah tadi Sekarang Avia 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 Gak ada upside-nya Harga ketinggian Disini Financial ratio-nya Return and equity-nya Di atas benchmark-nya Bisa sampai 15% 14-15% Profit margin-nya Bagus Booking-nya Bagus sekali Ini hanya Kemahalan ya Coba kita lihat Avia Ini perusahaan yang Belum lama IPO Sebetulnya Sebetulnya Kalau Anda masuk Di bulan-bulan 4 Di level Di bawah 700 Itu baru menguntungkan Wah, gak juga 500 dia Makanya Ini Emang premium dia Dia menempatkan Posisi di premium Sekarang Abis Avia Apa ada Emsin dulu lah Emsin PTBA baru Emsin Waduh Terlalu tinggi Harganya Itu Harganya udah 4.980 Tinggi sekali Geletnya udah bagus 7% Kurang Ini harganya aja Udah Lewat Jauh Kalau lihat ROE-nya Bagus Full year Itu bisa Sampai 28% Lebih Profit margin 13% Bagus D2 Equity Nya Gak bagus Working capital Dia kurang dari Satu Emsin Oke Kita lihat Lagi Saham Indy Indy Nah Ini Upsidenya Tinggi Sekali Bisa 3-6 Kali Jadi Saham Ini Crossing Price Di bawah Rp3.000 Tapi Upsidenya Bisa Rp8.400 Sampai Rp18.000 Tinggi Loh Ini Nah Ini Lapanan Keuangan Udah Q2 Dan Kita Kasih Grut Yang Sangat Konservatif 2,5% Nah Kalau Kita Lihat Ini Racanya Bagus Dia Punya Positif Atau Surplus Booking Capital Tapi Secara Neraja Dia Memang Akan Terjadi Defisit Karena 24,5% 24,5% Triliun Itu Tang Jangka Panjang Yang Nggak Mungkin Ketutup Dari Booking Capital Tidak Tetapi Karena Dia Harganya Masih Under Value Jadi Masih Kelihatan Apa Harapan Atau Potential Upside Nah Sekarang Return Equity 20% Kurang Kalau Disetahunkan Hampir 40% Profit Margin Juga Lumayan Bagus 12% Data Equity Tinggi Oke Biasanya Data Equity Masih Bisa Dimainkan PTBA PTBA Nah Ini Juga Dua Kali Lipat Laporan Q1 Kuat Dia Karena Asetnya Kuat Tidak Ya Kalau Divisi Divisi Tipis Sekalilah Gak ada Masalah Market Capit Juga Besar Return On Equity Itu Ya Bisa Sampai 30% Datuk Equity Yang Bagus Profit Margin Bagus Poking Capital Juga Bagus Nah Ini Masih Under Value Ini Ini Boleh Tanda Lirik Tapi Gak Bisa Jangkap Pendek Sayang Gitu Baik Para Pemirsa Silahkan Anda Kalau Ingin Ikutin Rekomendasi Ini Silahkan Anda Besok Bisa Collect Tetapi Saran Saya Cuma Sayang Kalau Emiten Benan Bagus Anda Cuma Nyari 3-4% Seperti PTBA INDI ELSA Dan THPG Baik Para Pemirsa Yang Bujiman Kita Jumpa Lagi 3-4%